Ah, infos belum cair-cair lagi Eh, mobil siapa tuh? Sembarangan, parkir Ini lagi, ke amin pagi-pagi Eh, salah, salah, salah Enggak, 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 enggak Ulan, enggak, enggak Loh, kamu enggak, ayo di kamar tolong Sorry, sorry kok, numpang bentar tolong Eh, main doka aja Kulit aman tuh orang Enggak tau aja deh, kalau di mobil ternyata minjem juga Eh, halo guys, welcome back to Netmax Ya, sebelah kita udah ada Expander Cross Ya, kotor-kotor dikit, enggak apa-apa lah ya Kan katanya ala-ala SUV Katanya berani kotor itu baik Jadi sebelumnya kita udah pernah bikin video ini Mengenai mobil ini tuh Dari eksterior, interior, fitur, spek lengkap lah ya Kalian bisa lihat di sana Jadi di video kali ini kita mau bikin tentang Rasa berkendaranya kayak gimana Jadi, tonton terus video ini Nah, jadi sebelum kita nyetir Gue pengen ngomongin dulu Sedikit kali ya, garis besarnya Jadi ini adalah basisnya Expander Expander biasa, tapi dia dibikin gaya crossover Jadi ini varian crossover-nya gitu Dari si Expander Bedanya di mana? Jelas, kalau misalnya kita lihat eksterior Banyak aksen-aksen ini ya Kleding-kleding plastik gitu Biar kelihatan dia semakin kokoh Gagah gitu Ini juga gaya-gaya Dynamic Shield-nya udah yang baru ya Desainnya lebih kotak Lampunya udah LED Foclamp-nya juga LED gitu Ada roof rail Dan yang mungkin bakal Paling banyak gue bahas di sini Adalah suspensinya Karena suspensinya itu baru Dan ground cleaners-nya Itu naik 20mm dari Expander standar Bagaimana performanya gitu ya Ada bedanya gak sama Expander biasa? Yuk Langsung kita nyetir sekarang Nah oke Sekarang kita lagi ngomongin Suspensinya nih Suspensi Expander Cross ini tuh beda ya Sama Expander biasa Jadi karena ini juga ground clearance-nya lebih tinggi Jadi dia pakai suspensinya yang udah di-improve Kata Mitsubishi Alhasil Feeling-nya Itu kalau kita pakai belok-belok gitu Suspensi itu lebih stiff Lebih Lebih kaku gitu Bukan keras sih Karena kalau misalnya kita lewatin jalan-jalan rusak gitu ya Dia masih nyaman-nyaman aja Meredam jalan-jalan gak rata tuh Enak deh masih nyaman Karena itu penting ya Kenyamanan tuh penting banget buat Expander Karena itu poin utamanya dia tuh Kenyamanan Expander tuh Memang best di kelasnya sih Nah terus kalau misalnya ini kan jalanan ini lagi Belok-belok gini juga ya Kita sengaja pilih jalanan yang kayak gini nih Karena kita lagi di puncak gitu Pemandangannya bagus Jalan-jalan berkelok Ini mobil kita teguk tuh juga masih enak Bener masih enak Masih mantep Nurut juga Gampang dikontrol Kebaca body rollnya Dan ini Mungkin yang dibilang sama sales-sales itu kali ya Karena bagian belakangnya tuh Pake kaki-kakinya Ini Evo 10 katanya Itu keliru ya Bukan gitu ya Karena Expander ini tuh dia Suspensi belakangnya Konfigurasinya itu masih pake torsion bar Torsion beam Apanya yang Evo 10 Itu geometrinya Jadi liat titik-titiknya itu Mirip sama Evo 10 gitu Bukan suspensi Evo 10 Blek dipasang gitu ya Ini Terus kursinya juga Posisinya itu enak gitu ya Ergonominya juga lumayan bagus Dan karena kita pake yang premium package nih Yang versi paling tingginya Yang harganya Rp 289 juta Ini Kita dapet jok yang udah dilapisin kulit Gitu Kulitnya juga gak panas sih lumayan lah Gak enak-enak banget sih Biasa aja Nah Terus Setirnya Posisi setirnya ini juga kalian bisa atur Semau kalian Karena dia pengaturannya juga banyak ya Bisa tilt Bisa teleskopik Dan lumayan jauh juga jaraknya Jadi bisa disesuaiin sama Postur tubuh kalian Nah Gimana dengan drivingnya Kalau kita ngomongin setirnya ya Setirnya ini tuh dia Menurut gue di kelasnya dia cukup oke Meskipun gak se-enak mobilio sih setirnya Ini Feedbacknya dia Kurang sih sebenernya Terus Bobotnya juga Kentengan Tapi akurasinya Lumayan bagus Meskipun Kalau misalnya dari posisi Ini lurus gitu Itu ada delaynya sedikit Kalau kita belokin Dan tadi kan kita lewat jalan yang liku-liku gitu ya Ini setirnya itu Lumayan loh Jadi Koreksinya tuh sedikit gitu Gue mau belok kesini Ngikutin Mau belok sana ngikutin Enak nih pokoknya oke juga Nah Terus kalau kita bahas mesinnya Dia mesinnya sama Kexpander yang biasa Dia pakai 4A91 Tenaganya 104 HP Dan torsinya 140 Nm Angkanya memang Bukan yang paling gede juga Di kelasnya Dan Memang ya Terbukti banget sih Kalau misalnya kita lagi pakai di jalan yang Ini Naik turun-naik turun Kita karena Kita lagi di daerah gunung gitu Jadi Gimana ya Kalau misalnya lagi di daerah yang nanjak gitu ya Mobil ini tuh kayak Kita harus jaga momentumnya ya Jangan sampai hilang Kalau misalnya momentumnya udah hilang Gitu ya Wah itu Giginya tuh Gearnya agak bingung dia Karena ini Matic ya Dia kayak Downshift Naik lagi Downshift Upshift Jadi di dalam mobilnya kita Dut-dutan gitu Mabok juga sih Mungkin Kalau yang manual Kan dia 5 speed tuh ya Jadi rasionya lebih Rapet-rapet gitu Harusnya sih lebih enak Kalau kita pakai Buat Nanjak-nanjak Naik turun Gitu Ya Mungkin disitu nilai adventure-nya ya Deg-degannya tuh Kalau ginajak Nah terus kalau visibilitasnya Dia sama sih kayak Expander yang biasa ya Pilar A-nya agak Menutupin Jadi mesti agak Lebih hati-hati Kalau Lagi di blind spot Gitu Nah Terus ya Ini juga Yang unik juga ya Sama kayak Expander yang biasa juga Cup mesinnya tuh Bentuknya kan agak naik gitu ya Dan kita di Kursi baris depan ini Ngeliat Cup mesinnya tuh Kayak agak bolong gitu loh Aneh gitu Kelihatan dalamnya Terus kita ngomongin Soal remnya ya Remnya ini Jujur gue Agak kecewa ya Gue kurang suka nih Remnya tuh Berasa Kayak kurang pakem ya Jadi diinjak tuh Dalem-dalem-dalem Mobilnya tuh Kayak Apa ya Kayak diving ke depan Padahal bukan diving gitu loh Lama gitu berhentinya Jadi mungkin agak Kurang bisa ditakar gitu Apalagi kalau misalnya Lagi di Posisi turunan Wah itu Mesti jaga jarak Sama mobil depan ya Rasanya tuh Agak nyelontong Nah kalau soal Kenyamanan Kayak kekedapan kabin Gitu ya Dia Wah di kelasnya sih Cukup oke sih Cukup cukup oke Jadi mobil-mobil yang lewat Memang masih kedengeran Tapi gak gitu mengganggu Nah paling Ini ya Road noise nya nih Masih berasa nih Suara bannya Kedengeran Karena dia juga memang Pake ban yang Eco ya Pake Dunlopena safe Jadi ya wajar lah Mungkin Kalau misalnya kalian beli mobil ini Bisa di upgrade Ban nya jadi yang lebih bagus Lebih mantep lagi Mungkin Banyak yang jadi pertanyaan gitu ya Kok Mobilnya malah jadi tinggi sih Ground clearance nya Berarti angin yang masuk ke Bawah mobil Lebih banyak dong Berarti mobilnya Kalau di kecepatan tinggi Jadi lebih limbung dong Gitu ya Kan soalnya Expander yang lama Memang agak limbung Kalau di kecepatan 120 ke atas gitu Nah Ternyata Jadi karena Suspensi barunya ini Udah di improve Jadi dibikin Jadi lebih kaku Gitu ya Ternyata di kecepatan tingginya Malah sekarang Lebih kalem loh Tapi Masih nyaman juga Gitu ya Bahkan kemarin Sebenernya kita udah coba Sampai 140 Lebih Ternyata itu Masih nyaman Masih kalem Masih santai Setirnya juga gak Gak narik-narik Gitu Enak deh Masih enak Cuman Gitu ya Gue sebenernya Mobil ini tuh Gak bisa nyantai Men tangannya Gak ada armrest Disini Gue berapa kali tuh Kayak Eh gak ada Gitu Sabal Nah jadi kesimpulannya Expander Cross ini Bukan cuman ubahan Di tampilan aja Tapi ada Improvement Di suspensinya Jadi kalo misalnya kalian Ada beberapa yang merasa Expander biasa tuh Terlalu empuk Gitu ya Jadi di kecepatan tinggi tuh Agak limbung Nah Expander Cross ini Kayak improvementnya Jadi dia Sekarang Suspensinya lebih kaku Meskipun ground clearance Lebih tinggi Angin yang masuk ke bawah Lebih banyak Tapi dia di kecepatan tinggi Dia bisa tetap stabil Plus kalian juga dapat Tampilan yang lebih Keker gitu Nah Jadi gitu aja review dari kita Kali ini Kalo misalnya kalian suka Tekan like Comment dan subscribe Kalo misalnya kalian belum Gue Grady Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa makan Lanjut ngamen lagi ya Santuy Sekarang kita dimana guys Aku dong Aku tau gak sih yang guys Sekarang kita dimana guys Jadi sekarang kita di Disini loh guys Sub indo by broth3rmax